Pendekar bodoh, jilip 22. Pada waktu itu, kerajaan Turki yang telah mendengar tentang adanya pulau emas di Laut Timur Negara Tiongkok sudah mengirim dan menyebar para penyelidiknya, di antaranya Yusuf yang cerdik dan yang menjadi orang pertama mendapatkan pulau itu. Di samping menyebar metumete, kerajaan Turki lalu mengirim pula sejumlah besar tentaranya untuk menyerbu ke daerah ini. Mereka tak berani melalui daratan Tiongkok, oleh karena maklum bahwa apabila mereka melalui daratan pedalaman Tiongkok mereka pasti akan menghadapi rintangan-rintangan besar yang memungkinkan gagalnya usaha mereka, oleh karena selain memiliki daerah luas yang berbahaya, Tiongkok juga mempunyai banyak orang pandai yang tentu akan melawan tentara Turki yang menjelajah negaranya. Oleh karena ini, barisan Turki itu mengambil jalan memutar dari utara, bergerak ke timur melalui sepanjang perbatasan negara Tiongkok dan masuk di daerah Mongol. Mereka ini pun tidak tinggal diam dan melawan barisan asing yang memasuki tanahnya. Akan tetapi oleh karena pada waktu itu bangsa Mongol masih belum kuat dan hidupnya berkelompok-kelompok ini, dengan mudah dapat dihalau oleh barisan Turki yang kuat. Barisan Turki ini dipimpin oleh orang-orang pandai, bahkan di dalam barisan ini terdapat seorang pemimpin aneh yang merupakan seorang pendeta bertubuh besar sekali seperti seorang raksasa akan tetapi agak pendek. Pendeta ini berkepala botak, berjenggot hitam dan kaku bagaikan kawat dan yang menyonggot ke sana kemari tidak terawat. Tubuhnya yang gemuk besar itu mengenakan pakaian yang amat aneh pula, oleh karena pakaian ini terbuat dari banyak macam kain kembang yang ditambal-tambal. Dilihat dari keadaan pakaiannya, pendeta ini lebih pantas disebut seorang pengemis jembel. Pendeta ini lihai dan sakti sekali dan ia adalah jago nomor satu di seluruh kerajaan Turki. Namanya di Turki terkenal sebagai Balutin, sedangkan pendeta yang sudah seringkali merantau di pedalaman Tiongkok ini disebut dalam bahasa Tiongkok sebagai Polojin. Oleh karena sering masuk di daerah Tiongkok, maka Balutin pandai bicara dalam bahasa Tionghoa. Dengan adanya pendeta ini, maka ekspedisi Turki ini tidak mengalami banyak kerintangan, oleh karena setiap penghalang yang kuat selalu hancur kalau saja berhadapan dengan Balutin yang lihai. Selain ilmu silatnya yang tinggi, Balutin juga mahir dalam ilmu sihir, dan luakang serta hikangnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Gerakan tentara Turki ini membuat bangsa Mongol merasa gelisah sekali. Mereka ini pun akhirnya bisa juga mencari tahu akan rahasia kerajaan Turki dan dapat pula mengetahui bahwa bangsa Turki ini hendak mencari sebuah pulau emas di Laut Tiongkok. Karena itu, bangsa Mongol lalu menguasakan kepada Pangeran Fayami yang cerdik dan mempunyai kepandaian tinggi untuk menghubungi Kaisar Tiongkok. Ini pula lah sebabnya maka hai konghos yang diutus oleh Kaisar untuk mengundang Pangeran Fayami datang ke Istana Kaisar. Setelah Fayami bertemu dengan Kaisar, secara cerdik sekali Fayami lalu menghasut dan memberi tahu bahwa tentara Turki bermaksud mengurung ibu kota Tiongkok dan merebut sebuah pulau di Laut Tiongkok yang mengandung banyak emas. Dengan cerdik sekali Pangeran Fayami menghasut dan hendak mengadu dombakan tentara Turki dan tentara Tiongkok, sedangkan diam-diam Pangeran yang cerdik dan lici ini telah menyiapkan kaki tangannya untuk secara mendadak menyerbut pulau itu. Ia memakai siasat membiarkan dua ekor anjing berebut tulang dan kemudian diam-diam membawa tulang itu berlari sementara kedua anjing itu masih bergumul. Akan tetapi, Kaisar Tiongkok pun bukan orang bodoh, dan seandainya dia sendiri bodoh, akan tetapi para penasehatnya adalah orang-orang cendekiawan yang berpemandangan luas. Memang Kaisar sudah masuk dalam perangkapnya dan mengirimkan barisan besar yang bergerak menuju ke pantai laut di sebelah utara dekat tapal batas negeri Tiongkok, di mana menurut keterangan Pangeran Fayami tentara Turki itu berkumpul. Barian besar ini dikepalai oleh Beng Kong Ho Siang beserta beberapa orang perwira yang tertinggi kepandainya. Bahkan kepala Bayang Kari, yaitu seorang perwira kekasih Kaisar yang amat tinggi kepandainya dan bernama Louis Syokin, mendapat tugas khusus untuk memimpin barisan itu bersama-sama Beng Kong Ho Siang dan lain-lain perwira. Sementara itu, Kaisar memerintahkan Hai Kong Ho Siang untuk tetap menemani Pangeran Fayami dengan alasan melindungi keselamatan tamu agung itu dalam perjalanan kembali ke negerinya. Akan tetapi sebetulnya Kaisar ini bukan ingin menjaga keselamatan orang, namun bahkan hendak mengawasi dan mengikuti gerak geriknya, dan membatasi segala usaha kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh Pangeran Fayami yang cerdik itu. Oleh karena ini, Hai Kong Ho Siang mendapat tugas istimewa dan Ho Siou ini pun lantas mengajak supeknya, yaitu Kiam Ki Sianjin yang telah pikun dan ganggu, akan tetapi masih lihai sekali itu. Pangeran Fayami lalu keluar dari istana bersama Hai Kong Ho Siang dan Kiam Ki Sianjin, dan Pangeran ini langsung menuju ke utara pula dan memberitahukan kepada Hai Kong Ho Siang tentang adanya Pulau Hemas itu. Walaupun Hai Kong Ho Siang seorang pendeta, namun hatinya tertarik dan ingin sekali mendapatkan Gunung Emas itu, maka ia pun segera menyetujui ajakan Pangeran Fayami untuk menyaksikan pulau itu dari dekat dan apabila mungkin mendarat di pulau itu. Hal ini menurut Hai Kong Ho Siang tak ada salahnya, oleh karena tugasnya yang didapat dari Kaisar hanya mengawasi dan menjaga agar Pangeran ini jangan melakukan sesuatu yang akan merugikan. Pendeknya, Kaisar mencurigai Pangeran Fayami dan Hai Kong Ho Siang bertugas mengawasinya. Ketika tentara Turki yang dipimpin dan dilindungi oleh Balutin itu tiba di tepi pantai laut, mereka berhenti dan memasang kemah. Sementara itu, bagian perlengkapan lalu sibuk membuat perahu-perahu untuk keperluan menyeberang. Biarpun mereka telah lebih dulu menyiapkan segala keperluan untuk membuat perahu-perahu ini, akan tetapi oleh karena jumlah tentara yang hendak diseberangkan ini tak kurang dari seribu orang, maka proses pembuatan perahu itu makan waktu berhari-hari. Dan pada saat mereka sedang sibuk membuat persiapan untuk menyeberang, datanglah tentara Kerajaan Tiongkok yang dipimpin oleh Louis Yokin, Bang Kong Ho Siang dan para perwira lainnya. Tentara Tiongkok lebih banyak jumlahnya, dan karena mereka datang di waktu hari sudah menjadi gelap, maka tentara Tiongkok di bawah pimpinan Louis Yokin yang pandai ini lalu diam-diam mengurung perkemahan tentara Turki. Kemudian, tentara Tiongkok yang telah mengurung ini serentak memasang obor sehingga keadaan menjadi terang sekali bagaikan siang hari. Tentu saja tentara Turki menjadi panik ketika tiba-tiba melihat ribuan obor menyala yang mengelilingi tempat mereka. Namun, dengan senyumnya yang selalu menghias mukanya yang bulat dan gemuk, Balutin berhasil menyuruh anak buahnya berlaku tenang. Mereka diperintahkan untuk memasang serta memegang obor pula, kemudian dia lalu berdiri di depan barisannya menanti kedatangan musuh. Dengan tindakan gagah, pedang dipinggang dan bulu sayap Garuda menghias topinya, tanda bahwa ia adalah seorang perwira sayap Garuda tingkat tertinggi. Lui Syok ini ikuti oleh perwira-perwira lain dan Bengkong Hasiang, maju menghampiri Balutin dan berkata dengan suara lantang. Hai, tentara Turki. Kalian telah melanggar wilayah kami dan karena sekarang kamu telah dikurung dan tak berdaya lagi, maka lebih baik kamu menyerah saja agar supaya menjadi orang-orang tawanan yang akan kami terlakukan dengan baik-baik. Di bawah penerangan obor di sekeliling mereka yang dipegang oleh tentara kedua belah sihat, Balutin kelihatan seperti seorang raksasa pendek. Pendeta Turki ini lalu melangkah maju dan sambil tertawa ia menuding ke arah Lui Syokin dan berkata, Hai, perwira muda. Siapakah yang menjadi pemimpin besar barisanmu ini? Suruhlah dia sendiri maju, dan jangan majukan segala perwira hijau untuk bicara dengan aku. Mendengar bahwa dirinya disebut perwira hijau oleh pengemis jembel yang amat gemuk ini, tentu saja Lui Syokin menjadi marah. Bangsat jembel, siapakah kamu? Balutin tertawa bergelak sambil memegangi perutnya. Kau mau tahu aku siapa? Akulah pemimpin besar barisan Turki. Akulah Balutin atau bisa juga kau sebut Paul Lojin. Anak muda, panggilah keluar pemimpin besarmu agar dapat bicara dengan aku. Lui Syokin terkejut mendengar bahwa yang berdiri di depannya seperti seorang pengemis jembel ini adalah Balutin sendiri, tokoh yang amat terkenal sejak tentara Turki menyerbu melalui Mongol. Nama Balutin ini pernah disebut-sebut oleh Kaisar sendiri ketika memberi perintah kepadanya untuk memimpin barisan, karena Kaisar pun sudah mendengar dari Pangeran Fayami yang sangat memuji-muji Balutin sebagai orang gagah dan pemimpin besar. Lui Syokin tidak sudi memperlihatkan kelemahan dan kejeriannya, maka sambil tertawa ia pun berkata, Aha, pemimpin besar tentara Turki yang bernama Balutin dan yang disohorkan sangat gagah perkasa itu tak taunya hanya seorang pengemis jembel yang terlantar. Hahaha. Ketahuilah, jembel gemuk, akulah pemimpin barisan ini dan namaku adalah Lui Syokin. Lebih baik kau menyerah saja agar kau dapat diberi makan enak dan tidak usah mampus di ujung senjata. Balutin memandang dengan rasa heran dan hampir tidak percaya bahwa panglima besar tentara Tiongkok hanyalah seorang perwira muda ini. Ia lalu berkata menghina. Agaknya Tiongkok telah kehabisan orang gagah maka terpaksa memajukankah sebagai panglima. Mari, hendakku lihat sampai di mana kepandayanmu. Sambil berkata demikian, Balutin menengok ke arah pohon yang tumbuh di dekat sana. Daun-daun pohon itu bergantungan di atasnya dan dia kemudian menggerakkan kedua tangannya menampar ke arah daun-daun pohon itu. Angin besar keluar dari kedua lengannya yang dipenuhi tenaga hikang itu dan beberapa helai daun di pohon itu lantas rontok dan melayang ke bawah. Balutin masih menggerak-gerakan kedua tangannya dan daun-daun pohon yang melayang ke bawah itu kelihatan bergerak-gerak di udara akan tetapi tak dapat melayang turun, seakan akan tertahan oleh tiupan dari bawah dan kini bermain-main di udara bagaikan hidup. Louis Shokin merasa terkejut sekali dan ia mengerti bahwa Balutin sedang mempergunakan kepandayan hikang yang disebut mempermainkan daun rontok. Ia juga maklum bahwa daun-daun ini biarpun ringan, akan tetapi dapat digerakkan dengan tenaga hikang dan dapat dipakai menyerang lawan seperti senjata-senjata rahasia hebat. Di Tiongkok juga terdapat ilmu ini yang dipelajari sambil menggunakan tenaga hikang dan angin gerakan tangan dapat diarahkan kepada daun-daun itu sehingga daun-daun itu dapat digerakkan kemana saja menurut kehendak orang. Benar saja sebagaimana dugaan Louis Shokin. Tiba-tiba saja Balutin lalu membuat gerakan dengan kedua telapak tangannya dan daun-daun itu dari atas langsung menyambar turun hendak menyerang tubuh Louis Shokin. Perwira muda ini bukan orang sembelarangan dan ia juga memiliki kepandayan tinggi. Kalau ia tidak liai, mana ia bisa diterima menjadi kepala pengawal pribadi Kaisar. Dia kemudian berseru keras dan membuat gerakan pula dengan jari-jari tangannya yang ditelentangkan. Dari kedua telapak tangannya ini keluarlah tenaga hikang yang hebat pula dan aneh. Daun-daun yang tadinya meluncur dari atas kini melayang naik kembali, dan kemudian terapung-apung di tengah udara. Pertempuran dasyat dan adu tenaga hikang ini berlangsung lama serta menegangkan sehingga semua tentara yang memegang ngobor dan menyaksikan pertandingan hebat ini menahan napas. Kedua panglima itu berhadapan dengan mati saling memandang dan dua tangan bergerak-gerak serta diulur ke depan seakan-akan dua orang pengemis yang sedang minta sedekah, sedangkan daun-daun itu terus melayang-layang di tengah udara, sebentar menyambar turun, sebentar melayang naik kembali. Akan tetapi, akhirnya ternyata bahwa Louis Syokin kalah tinggi kepandainya dan tenaga hikangnya masih kalah setingkat oleh balutin yang lihai itu. Beberapa kali kedua orang itu berseru mengerahkan tenaga, dan perlahan tapi tentu, kedua tangan Louis Syokin mulai gemetar, sedangkan pada mukanya yang pucat itu mengucur peluh membasai jidat dan pipinya. Daun-daun yang bergerak-gerak di udara itu mulai mendesak turun dan semakin mendekati kepala Louis Syokin. Perwira si Louis itu maklum bahwa apabila adu hikang ini diteruskan, keadaannya akan berbahaya sekali. Maka secepat kilat dia lantas membuat gerakan ikan gabus melompat tinggi, menjatuhkan diri ke belakang sambil membuat gerakan berjungkir balik, lalu cepat menjatuhkan diri pula sambil bergulingan di atas tanah. Dia memang harus menggunakan gerakan ini, karena kalau tidak dia akan terpukul oleh tenaga hikang yang telah menekan dan mendesaknya. Dengan kel bergulingan itu dia memulihkan aliran darahnya kembali dan membebaskan dia dari serangan daun-daun itu yang lalu meluncur dan jatuh ke atas tanah. Balutin tertawa bekok-kakan sambil bertolak pinggang. Hahaha! Hanya begitu saja kah kepandayanmu, perwira muda? Dan tadi kau berani bersombong hendak menawan aku? Hahaha! Balutin jebel busuk, jangan sombong teriak Louis Syokin dengan marah sekali dan dia lalu mencabut pedang dan menyerang Balutin dengan hebat. Balutin hanya tertawa dan dia memberi tanda ke belakang sambil mengelap ke samping. Salah seorang pembantunya segera melompat dan melemparkan sebatang tongkat yang panjang dan besar kepada Balutin. Setelah Balutin menerima senjatanya ini ternyata oleh Louis Syokin bahwa senjata itu adalah sebatang tongkat yang nampaknya berat sekali dan entah terbuat dari apa, karena kekuning-kuningan dan berkilau bagaikan emas. Maka keduanya kemudian bertanding hebat sekali dan para tentara yang tadinya hanya bersorak-sorai saja menyaksikan pertandingan ini, lalu bergerak maju semakin mendekat. Perwira-perwira kedua belak sihat sudah melompat maju dan pertandingan semakin seru hingga akhirnya kedua barisan maju saling gempur menimbulkan suara hiruk pikuk. Ujung pedang, golok dan lain-lain senjata berkelebat dan berkilauan di bawah sinarobor, dan lantas terdengar pekik jerit kemenangan tercampur keluh kesakitan. Darah mengucur keluar bersama peluh kemudian membasahi tanah yang terpaksa harus menerima segala kengerian yang dilakukan oleh manusia-manusia tuh. Balutin benar-benar tangguh sekali. Baru bertempur beberapa puluh jurus saja Louis Syokin maklum bahwa ia tak akan dapat mengalahkan pendekat gemuk ini, maka ia lalu berteriak memberi perintah sehingga beberapa orang perwira maju mengeroyok. Juga Bengkong Ho Siang tidak ketinggalan mengeroyok Balutin. Kepandayan Bengkong Ho Siang setingkat dengan kepandayan Louis Syokin, maka tentu saja Balutin mulai terdesak ketika dia pun turut menyerbu bersama perwira-perwira lain. Akan tetapi, dua orang perwira Turki maju dengan ilmu silat mereka yang aneh dan cepat sehingga kembali pihak Balutin dan kawan-kawannya yang mendesak hebat. Bengkong Ho Siang yang melihat betapa pihaknya terdesak hebat, menjadi marah sekali. Ia lalu memutar-mutar senjatanya yang istimewa, yaitu pacul yang bergagang bengkok itu dan menyerang Balutin dengan sepenuh tenaga. Memang sejak tadi yang diperhatikan oleh Balutin hanya Bengkong Ho Siang yang kini menyerangnya dengan ganas, maka dia pun cepat menangkis dan kedua orang ini bertempur seru sekali. Pada suatu saat, ketika Bengkong Ho Siang menyerang pangkaki Balutin dengan senjata paculnya, Balutin lalu menangkis sekuat tenaga hingga terdengar bunyi keras sekali dan gagang pacul Bengkong Ho Siang telah patah. Akan tetapi, tongkat di tangan Balutin juga terlepas dari pegangan. Demikian hebat dan keras benturan tenaga itu. Melihat betapa senjatanya telah patah, Bengkong Ho Siang lantas berseru keras dan dia menyambitkan sisa senjatanya ke arah Balutin yang mengelap cepat. Gagang pacul yang disambitkan itu meluncur cepat bagaikan sebatang anak panah terlepas dari busurnya dan dengan jitu menancap di dada seorang Turki yang bertempur di belakang Balutin. Bengkong Ho Siang masih marah dan bagaikan seekor benteng terluka, ia lalu menubruk maju ke arah Balutin dengan engjiao keng atau cengkeraman kuku Garuda. Tangan kirinya mencengkeram ke arah dada dan tangan kanannya ke arah leher lawan. Serangan ini hebat sekali. Balutin berseru keras, menundukkan kepala untuk menghindari serangan leher dan serangan tangan pada dadanya ia tangkis dengan tangan kiri. Akan tetapi, gerakan Bengkong Ho Siang cepat dan ganas sekali sehingga ketika lengan kiri Balutin menangkis, maka tangan kirinya itu berhasil pula mencengkeram lengan tangan Balutin yang menangkis. Balutin berseru kesakitan dan tangan kanannya lalu memukul ke dada lawan. Buk! Terdengar suara keras ketika pukulan tangan ini dengan tepat menghantam dada Bengkong Ho Siang. Pukulan ini keras sekali datangnya hingga dari mulut Bengkong Ho Siang keluar darah segar dan tubuh Ho Siang itu langsung terpental ke belakang dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Akan tetapi, cengkeraman tangannya pada lengan kiri Balutin masih belum terlepas sehingga tubuh Balutin terbawa maju. Balutin cepat sekali menggunakan dua jarinya mengetuk sambungan siku lawannya yang telah mati itu. Ketika kena totokan ini, urat lengan Bengkong Ho Siang yang telah kaku itu menjadi mengendur dan pegangan atau cengkeramannya terlepas hingga tubuhnya lalu menggelinding ke bawah. Balutin lalu memandang ke arah lengan kirinya yang sudah menjadi matang biru karena cengkeraman lawan tadi. Dia menggeleng-geleng kepala dan kagum akan ketangguhan Bengkong Ho Siang. Luka pada lengan kirinya tidak berbahaya, maka dia lalu mengambil senjatanya lagi dan kembali mengamuk hebat. Banyak perwira roboh di bawah pukulan tongkatnya. Sementara itu, tentara Tiongkok yang kurang terlatih oleh karena Kaisar dan para perwira selama ini hanya ingat bersenang-senang saja, tak kuat pula menghadapi tentara musuh. Apalagi mereka baru habis melakukan perjalanan sehingga keadaan mereka masih lelah sekali, sedangkan pihak musuh sudah berhari-hari beristirahat di sana, maka meskipun jumlah mereka lebih besar, namun korban yang jatuh di pihak mereka juga lebih banyak. Melihat kerugian yang diderita oleh pihaknya dan melihat pula kelihayan Balutin, Louis Yokin segera memberi perintah mundur, sedangkan dia sendiri pun lalu melompat mundur. Tentara Tiongkok menarik diri dan mundur. Beberapa orang perwira segera diutus untuk mencari bala bantuan. Tentara Turki sengaja tidak mau mengejar oleh karena mereka mempunyai tugas yang lebih penting, yakni menyelesaikan pembuatan perahu untuk dipakai menyeberang dan mengurus korban-korban yang roboh di pihak mereka. Mereka hanya berjaga-jaga saja kalau-kalau pihak musuh datang menyerbu lagi. Akan tetapi, oleh karena bala bantuan yang diharapkan masih jauh dan belum tentu akan dapat segera datang, maka pihak Turki mendapat kesempatan pula untuk menyelesaikan pembuatan perahu dan mereka lalu beramai-ramai menurunkan perahu-perahu itu ke air dan mulai berlayar. Beberapa orang kawan Yusuf yang dahulu bersama-sama pergi dan mendapatkan pulau emas itu, menjadi penunjuk jalan. Ketika bala bantuan yang diharapkan datang dari daerah yang jauh letaknya dari tempat itu, pihak tentara kerajaan pun langsung mempergunakan perahu-perahu untuk mengejar sehingga terjadilah pengejaran ramai di atas laut. Akan tetapi perahu-perahu Tiongkok ini terlambat dua hari sehingga telah tertinggal jauh. Dengan mempergunakan sebuah perahu besar dan mewah, Pangeran Fayami, Pangeran Bangsa Mongol yang menjadi pemimpin agama Sakya Buddha itu berlayar ditemani oleh Hai Kong Ho Siang dan Kiam Ki Sianjin. Di atas perahu besar ini juga sudah disediakan dua buah perahu-perahu kecil untuk keperluan khusus dan perahu ini berlayar cepat ke tengah samudera. Ketika terjadi pertempuran pada malam hari itu, Pangeran Fayami dan Hai Kong Ho Siang bisa melihat dari atas perahu mereka. Akan tetapi mereka hanya melihat obor menerangi seluruh pantai dan mendengar suara teriakan mereka yang berperang. Secara diam-diam Pangeran Fayami bersorak girang di dalam hatinya oleh karena tipu dayanya berhasil baik. Dia sudah memberi perintah kepada anak buahnya, yaitu pendeta-pendeta Sakya Buddha untuk dengan diam-diam menuju ke pulau emas yang diperebutkan itu. Tipu daya Pangeran Fayami amat jahat dan licin. Ia memerintahkan para pengikutnya itu untuk mengangkut harta benda berupa emas yang berada di pulau itu. Sesudah berhasil mencari dan mengangkutnya ke perahu, para pendeta itu diharuskan membakar sebuah telaga yang mengandung minyak bakar agar pulau itu terbakar habis. Sebetulnya, pada saat mendengar akan adanya pulau emas itu, Pangeran Fayami sudah pernah pergi menyelidiki dan dia mendapat kenyataan bahwa pada malam hari pulau itu mengeluarkan cahaya berkilauan dan terang sekali, seakan-akan sekujur gunung di pulau itu terbuat daripada emas yang bersinar gemilang. Akan tetapi, ketika ia mendarat di pulau itu, ia tidak bisa mendapatkan di mana adanya emas yang bercahaya pada waktu malam itu, bahkan yang didapatkannya hanya sebuah telaga kecil yang airnya berkilauan dan berwarna kehitam-hitaman. Untuk penyelidikan, ia mengambil sebotol air dan ketika pada malam harinya dia membuat penerangan, hampir saja tangannya terbakar. Tangan yang masih basah terkena benda cair itu tercium api, lalu bernyala hebat. Ia tidak tahu bahwa pulau itu mengandung minyak tanah dan hanya menduga benda cair di telaga itu adalah air mukjizat yang mudah terbakar. Ia lalu menyulut air di dalam botol itu yang segera berkobar dan terbakar dengan sangat mudahnya. Oleh karena inilah, dia menggunakan tipu daya untuk membakar telaga itu apabila emas sudah didapatkan oleh kaki tangannya, agar semua orang yang berada di pulau itu dan hendak mencari emas, termakan habis oleh api yang membakar pulau dan anak buahnya dapat melarikan emas itu dengan aman. Tentu saja tipu dayanya ini tidak diberitahukan kepada Ai Kong Ho Siang dan Kiam Ki Sian Jin, oleh karena ia pun maklum bahwa kedua orang tua luar biasa ini mendapat tugas untuk menjaga dirinya, dan ia dapat menduga pula bahwa Kaisar telah mencurigainya. Pangeran Fayami sengaja memutar-mutar peraunya dan tidak mau membawa Ai Kong Ho Siang menuju ke pulau itu untuk memberikan kesempatan kepada para anak buahnya. Demikianlah, peraunya hanya berputaran melewati pulau-pulau yang sangat banyak itu. Ketika rombongan perahu Turki menyeberang ke lautan, Pangeran Fayami merasa khawatir sekali. Anak buahnya belum kelihatan kembali dan sekarang perahu-perahu Turki sudah menyeberang ke pulau itu. Hatinya menjadi gelisah sekali, terutama ketika melihat betapa rombongan perahu tentara kerajaan mengejar pula. Selaka, pikirnya, pulau itu tentunya akan penuh dengan tentara kedua pihak dan mungkin sekali akan terjadi perang hebat di pulau itu. Lalu bagaimana anak buahnya akan dapat bekerja dengan baik? Ia ingin sekali pergi ke pulau itu untuk memimpin sendiri pekerjaan anak buahnya, akan tetapi ia tidak berdaya oleh karena selalu ditemani oleh Hai Kong Ho Siang dan Kiam Ki Sianjin. Tiba-tiba Pangeran Fayami yang cerdik ini mendapatkan akal baik. Pada saat itu, Hai Kong Ho Siang juga sedang berdiri di kepala perahu dan melihat betapa perahu-perahu Turki telah mendahului berlayar dan kemudian dikejar oleh perahu-perahu tentara kerajaan. Ho Siang ini memandang dengan penuh rasa khawatir. Ia dapat menduga bahwa peperangan semalam tentu dimenangkan oleh pihak musuh, kalau tidak demikian tentu musuh tak akan dapat menyeberang. Hai Kong Beng Yu, Pangeran Fayami berkata, Apakah kau dapat menduga apa yang menjadikan kegelisahan hatiku? Hai Kong Ho Siang sebenarnya dapat menduga bahwa Pangeran Mongol ini tentu menjadi gelisah dan khawatir melihat pergerakan barisan Turki itu, Akan tetapi ia pura-pura tidak tahu dan menggelengkan kepala. Hai Kong Beng Yu, tidakkah kau melihat betapa barisan Turki sudah mempergunakan perahu-perahu dan menyeberang ke pulau-pulau? Ini berarti bahwa barisan kerajaanmu itu telah kalah perang. Dan apakah kau tega melihat hal itu terjadi begitu saja? Ku rasa di pihak barisan Turki terdapat orang-orang pandai, maka memang sebaiknya kau bersama supekmu tinggal saja di sini. Di samping mencela, Pangeran Fayami juga sengaja membakar panas hati pendeta itu. Akan tetapi Hai Kong Ho Siang hanya diam saja, seolah-olah tidak mengerti akan maksud sindiran Pangeran Fayami. Untung sekali kau berada di sini, Hai Kong Beng Yu, kalau kau ikut menyerbu tentu kau berada dalam bahaya. Aku mendengar bahwa Panglima Turki yang bernama Balutin atau Paul Lojin itu sangat sakti dan lihai hingga ku rasa tidak ada orang Han, Tiong Hoa, yang mampu mengalahkannya. Hai Kong Ho Siang tak dapat menahan sabarnya lagi dan dia memandang kepada Fayami dengan mata mendeli. Akan tetapi Fayami sama sekali tidak mempedulikannya, bahkan berlaku seakan-akan tidak melihat kemarahan Hai Kong Ho Siang, dan ia lalu menambah umongannya seperti berikut. Sungguh celaka. Aku mendengar bahwa Sehengmu yang bernama Beng Kong Ho Siang juga ikut dalam barisan kerajaan. Jangan-jangan Sehengmu terkena celaka, oleh karena aku merasa ragu-ragu apakah dia sanggup menghadapi Balutin yang sakti itu. Fayami, kau sungguh-sungguh memandang rendah kekuatan kami. Kau kira aku takut kepada segala macam orang seperti Balutin itu. Baik. Aku dan Suhuku akan menyusul dan menghancurkan mereka itu. Anjing-anjing bangsa asing yang kurang ajar di dalam makian ini, otomatis Fayami terkena dimaki juga, karena bukankah ia pun di hadapan Hai Kong Ho Siang merupakan orang asing pula? Hai Kong Ho Siang segera memberitahu kepada supeknya yang gagu itu, dan Kiam Ki Sianjin mengangguk-angguk menyatakan setuju untuk menggempur barisan Turki itu. Hai Kong Ho Siang kemudian menurunkan sebuah daripada perahu kecil yang berada di situ, kemudian ia menghampiri Fayami dan berkata, Pangeran Fayami, aku dan supek akan pergi dulu, dan kau, setelah berkata demikian, secepat kilat Hai Kong Ho Siang mengulurkan tangan menotok. Fayami terkejut sekali, akan tetapi terlambat, oleh karena jari tangan Hai Kong Ho Siang sudah menotok jalan darahnya dengan tepat hingga pangeran itu roboh terduduk dengan tubuh lemas dan tak mampu bergerak lagi. Maaf, Pangeran Fayami, aku terpaksa melakukan ini untuk menjaga agar kau tidak bisa sembarangan bergerak. Hai Kong Ho Siang lalu tertawa bergelak-gelak dengan girangnya dan Fayami terpaksa tak dapat berdaya sesuatu dan hanya memandang keberangkatan dua orang itu dengan hati gemas dan mendongkol sekali. Sambil tertawa-tawa puas melihat hasil kecerdikannya, Hai Kong Ho Siang serta Kam Ki Sian Jin lalu mendayung perahu kecilnya menuju ke arah pulau di mana kedua barisan itu menuju. Di atas pulau itu telah terjadi kembali pertempuran hebat antara barisan kerajaan yang telah mendapat bala bantuan dengan pasukan Turki. Akan tetapi, kembali Balutin mengamuk sehingga puluhan prajurit kerajaan tewas dalam tangannya. Banyak perwira mengeroyoknya, akan tetapi tak ada seorang pun yang dapat menandingi kelihayan pendeta gemuk ini. Ketika sampai di tempat pertempuran, Hai Kong Ho Siang mendengar mengenai kematian suhengnya di tangan Balutin, maka bukan kepalang marahnya. Sambil mencabut keluar tongkat tularnya, Ia melompat dan menerjang Balutin sambil berteriak. Balutin bangsa besar. Akulah lawanmu Ia lalu menyerang dengan hebat sekali. Balutin terkejut melihat sepak terjang pendeta ini dan melawan dengan hati-hati. Mereka berdua ternyata merupakan tandingan yang sangat setimpal dan seimbang, baik dalam kepandaian maupun dalam kehebatan tenaga mereka. Tak seorang perwira dari kedua pihak berani maju mendekat oleh karena beberapa orang perwira yang mencoba untuk membantu kawan, ternyata baru beberapa gebrakan saja telah roboh dan tewas oleh amukan kedua orang yang sedang bertempur sengit ini. Keduanya mengeluarkan seluruh kepandaian serta tenaganya. Adapun Kiam Ki Sian Jin yang telah tua itu hanya memandang dan menonton dari pinggir saja, akan tetapi dengan penuh perhatian dan siap menolong apabila Hai Kong Ho Siang berada dalam bahaya. Perahu besar Fayami yang ditinggal seorang diri terapung-apung di atas laut, terdampar rombak dan kebetulan sekali mendekati pulau itu. Mendadak kelihatan perahu kecil yang cepat sekali majunya dan perahu ini bukan lain adalah perahu yang ditumpangi oleh Chin Hai, Ang Inyo Chu, Cheng Tek Ho Siu dan Cheng Tu Tosu. Melihat perahu besar yang sedang terombang ambing seakan-akan tidak ada orang yang mengemudikannya itu, Chin Hai dan Ang Inyo Chu segera melompat ke atas perahu itu dan meninggalkan Tosu serta Ho Siu itu di dalam perahu kecil. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Fayami duduk tak bergerak bagaikan patung batu. Juga Fayami sangat terkejut melihat kedua orang ini, akan tetapi dia hanya dapat duduk tanpa mengeluarkan suara apa-apa. Chin Hai maklum bahwa pangeran ini berada di bawah pengaruh Totokan, maka dia lalu mengulurkan tangan memulihkan Totokan yang mempengaruhi tubuh pangeran Fayami. Pangeran Fayami cepat berdiri menjura dengan hormat sekali kepada Chin Hai dan Ang Inyo Chu. Terima kasih, Tai Hiap. Syukurlah engkau datang menolong, kalau tidak entah bagaimana dengan nasibku yang buruk ini. Sambil berkata demikian, dia mengerling kepada Ang Inyo Chu dengan bibir tersenyum, akan tetapi hatinya berdebar khawatir dan takut. Chin Hai dan Ang Inyo Chu merasa amat sebal dan benci melihat pangeran ini, akan tetapi mereka berdua tertarik untuk mengetahui apakah yang sedang dilakukan oleh pangeran aneh dan lici ini di atas perahu di dekat Pulau Hemas itu. Bagaimana kau bisa berada di sini seorang diri dan mengapa dalam keadaan tertotok orang? Siapakah yang melakukan itu dan apapula maksudmu berada di sini? Ini tanya Chin Hai tanpa memakai banyak peradatan lagi. Pangeran Fayami menghela nafas dan dia mengebut-ngebutkan pakaiannya yang indah model bangsawan Han itu. Dasar Hai Kong Ho Siang yang jahat dan berhati palsu. Chin Hai girang sekali mendengar nama itu disebut-sebut. Eh, apakah bangsat Hai Kong Ho Siang berada di sini? Katakanlah di mana dia. Fayami menghela nafas dan memutar otaknya yang licin dan cerdik. Ia maklum bahwa di antara Hai Kong dengan anak muda ini tentu terdapat permusuhan besar sekali sehingga pemuda ini selalu berusaha membunuhnya, dan dia teringat pula bahwa dulu Chin Hai di perahunya pernah memberitahu bahwa Hai Kong Ho Siang adalah musuh besarnya. Maka ia segera mengarang sebuah alasan untuk mengadu domba lagi demi keuntungan dirinya sendiri. Sebagaimana kau ketahui, Hai Kong Ho Siang membawaku untuk menemui Kaisar. Akan tetapi Ho Siang itu mendengar bahwa aku mengetahui tentang pulau emas di laut ini, lalu timbul hati jahatnya dan bersama supeknya yang gila dan gagu itu, dia memaksa aku mengantarkan mereka berdua ke sini. Akan tetapi setelah sampai di sini dan mengetahui tempat itu, dia lantas menotoku dan mencuri perahu kecilku, kemudian bersama dengan supeknya dia lalu menuju ke sana. Mendengar tentang pulau emas ini tiba-tiba saja Angi Myo Chu dan Chin Hai teringat kepada si Tosu dan si Huo Siu yang tidak kelihatan lagi, dan ketika mereka memandang ternyata perahu kecil itu telah bergerak maju dan telah jauh meninggalkan tempat itu. Hai Angi Myo Chu berteriak marah kembalilah kalian. Akan tetapi dari jauh kedua pendeta hanya melamaikan tangan saja, si Huo Siu tetap tertawa dan si Tosu tetap mewek. Angi Myo Chu marah sekali dan hendak menggunakan perahu kecil yang berada di perahu besar Fayami itu untuk mengejar, akan tetapi Fayami mengangkat kedua tangannya dan berkata mencegah. Li Hiap, jangan mengejar. Mereka akan pergi ke Kim San Su, biarlah mereka ikut dibakar hidup-hidup. Angi Myo Chu dan Chin Hai terkejut, cepat memandang kepada pangeran yang tersenyum-senyum dirang itu dengan heran. Pada waktu itu, hari telah mulai gelap dan angin bertiup kencang. Pangeran Fayami, apa maksudmu dengan ucapan tadi tanya Chin Hai dan Angi Myo Chu yang tidak jadi mengejar kedua pendeta itu oleh karena dia pun tidak mempunyai urusan dengan mereka. Tadi ia hendak mengejar hanya karena merasa marah saja dan kini dua orang pendeta itu telah lenyap dan tak tampak lagi pula. Fayami tersenyum dan berkata, sebelum aku menceritakan kepada kalian, lebih dahulu bantulah aku memasang layar ini sebab aku hendak menunjukkan sebuah pemandangan indah kepada kalian. Chin Hai lalu membantunya memasang layar dan sebentar saja perahu besar itu bergerak laju ke kanan. Ternyata Fayami yang juga pandai mengemudikan perahu, telah memutar peraunya mengelilingi pulau Kim San Tzu. Dan sesudah melakukan pelayaran lebih dari dua jam, kini perahu itu berada di belakang pulau. Nah, kalian lihat itu kata pangeran Fayami menunjuk ke pulau. Angi Myo Chu dan Chin Hai cepat memandang dan mereka berdua menjadi amat tercengang melihat pemandangan yang mereka lihat di depan mereka. Di atas pulau Kim San Tzu itu kelihatan sebuah bukit yang menjulang tinggi dan berujung runcing. Kini di dalam gelap senja, bukit itu nampak bercahaya dan seakan-akan mengeluarkan sinar yang berkilauan. Puncak bukit itu nampaknya tak berwarna putih kuning kemerah-merahan bagaikan emas murni, dan di bawah bukit membentang pohon-pohon yang gelap dan hitam. Angi Myo Chu berdiri di pinggir perahu dengan penuh takjub sehingga untuk beberapa lama gadis itu berdiri tak bergerak laksana patung. Sementara itu Chin Hai yang dapat menekan perasaan heran dan kagetnya, segera minta keterangan dari Fayami. Ketahuilah, Tai Hiap, inilah bukit emas yang dicari-cari oleh mereka semua. Tentu kau juga sudah melihat bahwa tentara-tentara Turki dan tentara kerajaan telah saling gempur dan kini pun sedang bertempur mati-matian di atas pulau itu untuk memperebutkan bukit emas itu. Semua orang yang berjumlah ribuan itu, mereka berebut mati-matian untuk memiliki bukit emas. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sudah berada di tepi neraka. Haha, juga Hai Kong yang jahat itu sebentar lagi takkan dapat menyombongkan kepandainya karena ia pun akan mati terpanggang api di pulau itu. Hahaha, mendengar keterangan ini, Chin Hai merasa heran sekali. Dia lalu membentak, Pangeran Fayami. Kau jelaskanlah semua ini kepada aku. Apakah maksudmu? Sesudah berusaha keras untuk menekan kegirangan dan kegelian hatinya yang hendak tertawa saja, Fayami lalu berkata lagi. Dengarlah, Tai Hiyap dan kau juga, Li Hiyap. Kami orang-orang Mongol tidaklah segoblok orang-orang Turki atau orang-orang dari Kaisarmu itu. Aku tidak sudi harus bersusah payah mengerahkan barisan tentara untuk memperebutkan pulau ini. Sebentar lagi, pulau ini akan menjadi lautan api dan semua emas akan berada di tanganku. Yah, semua emas akan berada di tangan Pangeran Fayami. Chin Hai makin heran dan ia memandang Pangeran pemuka agama Sakyabudha yang muda dan tampan ini. Ia melihat bahwa pakaiannya pemberian Kaisar sebagai hadiah dan tanda perhahabatan, akan tetapi tetap saja mukanya masih jelas bahwa dia adalah orang Mongol. Chin Hai sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Pangeran Fayami yang cerdik ini sengaja membawa perahunya ke tempat itu oleh karena memang ia telah berjanji kepada anak buahnya untuk menanti dengan perahu besar di tempat itu untuk menerima mereka setelah selesai mengerjakan tugas mereka. Pangeran Fayami memang mempunyai pikiran yang cerdik sekali. Ia maklum bahwa Hai Kong Ho Siang dan Kiam Ki Sian lilihai sekali, maka sesudah melihat munculnya Chin Hai dan Angin Yocu, ia berniat menarik kedua orang ini untuk menjadi pembela-pembelanya dan untuk menghadapkan dua orang gagah ini kepada Hai Kong Ho Siang apabila Ho Siu itu muncul untuk mengganggunya. Oleh karena ia menganggap bahwa kedua orang muda gagah ini tidak memiliki hubungan sesuatu dengan Turki maupun dengan tentara kerajaan, maka tanpa ragu-ragu lagi dia segera melanjutkan ceritanya dengan suara yang jelas menyatakan kebanggaan akan kecerdikannya. Orang-orang Turki dan barisan kerajaan Kaisar sedang memperebutkan harta di pulau itu, dan oleh karena mereka sedang bertempur mati-matian, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mencari emas itu yang belum dapat diketahui secara pasti di mana tempatnya. Dandam diam aku telah menyuruh anak buahku yang 36 orang banyaknya untuk mencarinya semenjak tiga hari sebelum tentara-tentara kedua pihak itu tiba dan telah memerintahkan apabila mereka telah dapat mengangkut harta itu, mereka segera harus membakar sebuah danau di pulau itu yang airnya dapat terbakar seperti minyak domba. Bahkan aku memerintahkan supaya seluruh hutan di situ dibakar semua sampai habis, baru mereka mengangkat kaki dan mengangkut semua emas itu ke sini. Chin Hai dan Ang Inyo Chu bergidik memikirkan kekejian orang ini, dan Chin Hai yang teringat kepada Lin Lin tiba-tiba menjadi pucat wajahnya dan saling pandang dengan Ang Inyo Chu. Juga Ang Inyo Chu teringat bahwa Lin Lin diduga pergi ke pulau itu, maka cepat bertanya, Bilakah kiranya perintahmu yang kejam itu dilakukan? Fayami memandang dengan muka berseri. Malam ini, tepat tengah malam, jadi tak lama lagi katanya sambil memandang ke arah pulau. Diam-diam pangeran ini juga merasa sangat khawatir oleh karena orang-orangnya yang sedang ditunggu-tunggu belum kelihatan muncul seorang pun. Ang Inyo Chu dan Chin Hai merasa makin terkejut. Fayami, tahukah kau di mana adanya seorang Turki yang bernama Yusuf? Tanya Chin Hai yang teringat bahwa Lin Lin, Maho A, dan nelayan cengeng berlayar dengan orang Turki ini dan nama ini dia dengar dari dua orang nelayan yang menceritakan pengalaman mereka dulu. Fayami berubah air mukanya mendengar nama ini. Dia pernah bertemu dengan Yusuf dan tahu akan kelihayan orang Turki ini yang sebenarnya menjadi penemu pertama dari Kim San Su. Kau mencari setan itu? Hahaha, tentu dia juga berada di pulau itu. Ya, setan yang bernama Yusuf itu pun berada di atas pulau dan sebentar lagi ia pun akan musnah. Dan kawan-kawannya yang berlayar bersama di atanya pula Chin Hai dengan suara gemetar. Kawan-kawannya kata Fayami yang mengira bahwa kawan-kawan yang dimaksudkan oleh Chin Hai ini tentulah orang-orang Turki lainnya. Hahaha, semua kawan-kawan Yusuf juga akan terpanggang mampus di pulau itu. Bangsat besar tiba-tiba Chin Hai memaki dan ketika tangannya menampar, pipi Fayami kena ditampar hingga giginya rontok dan tubuhnya terguling ke atas papan perahu. Pangeran ini mengeluh dan merintih-rintih sambil mengusap-usap pipinya yang menjadi matang biru dan memandang kepada Chin Hai dengan heran. Nyocu, jaga bangsat ini. Aku hendak menyusul Lin-Lin. Jangan, Hai Ji. Pulau itu sebentar lagi akan terbakar dan siapa tahu, danau berminyak itu bisa meledak kata angin Nyocu dengan wajah pucat. Lin-Lin berada di sana, karena itu bahaya besar. Apakah yang dapat mencegah aku pergi menolongnya? Tanya Chin Hai dengan nafas memburu dan ia lalu pergi ke perahu kecil dan hendak melemparnya ke air untuk dipakai menyusul ke pulau Kim San Tu. Akan tetapi, pada saat itu pula dia melihat bahwa perahu itu telah dikelilingi oleh banyak perahu-perahu kecil dan mendadak dari perahu-perahu kecil itu berlompatan naik tubuh orang-orang tinggi besar yang berjubah merah. Kiranya orang-orang ini adalah anak buah Pangeran Fayami, pendeta-pendeta Sakyabuda yang memiliki ilmu tinggi dan yang kini berlompatan ke atas perahu besar dengan senjata di tangan. Jumlah mereka banyak sekali sehingga terpaksa Chin Hai melompat mundur ke dekat angin Nyocu, bersiap sedia menghadapi keroyokan. Ketika melihat bahwa tiba-tiba anak buahnya muncul, Pangeran Fayami menjadi girang sekali dan ia lalu timbul pikiran jahat. Memang hatinya amat tertarik oleh kecantikan angin Nyocu dan kalau saja kepandainya lebih tinggi dari gadis baju merah yang cantik jelita itu, tentu dia telah memaksa angin Nyocu untuk menjadi istrinya. Kini melihat datangnya semua anak buahnya yang dia percaya akan dapat menundukkan kedua anak muda itu dengan keroyokan, lalu ia memerintah. Tangkap pemuda itu dan lempar dia ke laut. Tetapi jangan ganggu gadis itu dan tawan dia. Bagaikan serombongan anjing pemburu yang terlatih dan mendengar perintah tuannya, 36 orang pendekta sakya Buddha itu lalu menyerbu dengan mengeluarkan seruan-seruan menyeramkan. Chin Hai dan angin Nyocu mencabut pedang masing-masing dan melakukan perlawanan dengan gagah. Semua pendekta itu adalah orang-orang pilihan yang sengaja dibawa oleh Fayami untuk melakukan tugas pekerjaan penting, maka mereka ini rata-rata memiliki kepandainya yang tidak rendah, bahkan ilmu silat mereka yang bercorak ragam itu membuat angin Nyocu dan Chin Hai menjadi bingung juga. Akan tetapi kedua orang muda ini memiliki ilmu kepandainya sempurna, terutama Chin Hai. Maka, baru beberapa jurus saja mereka bertempur, dua orang pengeroyok sudah dapat dirobohkan. Meskipun demikian, kesetiaan anak buah pangeran Fayami terhadap pangeran itu besar sekali. Mereka tidak mundur, malah makin mendesak maju. Jangankan baru menghadapi dua orang anak muda yang liai, biarpun harus menyerbu ke lautan api, mereka takkan segan-segan buat menta apinya asal perintah itu keluar dari mulut pangeran Fayami, oleh karena mereka menaruh kepercayaan penuh bahwa kesetiaan mereka ini akan diganjar hadiah sorga ketujuh oleh pemimpin agama itu. Chin Hai dan Angin Locu menjadi serba salah. Untuk membinasakan semua pengeroyok ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi mereka berdua, akan tetapi hati mereka tidak tega untuk membunuh setian banyak orang yang hanya menjalankan perintah. Dan keduanya masih merasa gelisah memikirkan nasib lin-lin yang berada di pulau itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan hebat dan tahu-tahu tiga bayangan orang meloncat ke atas perahu dan langsung mengamuk dengan hebatnya disertai suara tertawa menyeramkan. Pada saat Chin Hai memandang, ternyata bahwa yang naik adalah Hek Moko, Tek Moko, dan Kuean. Ia merasa girang sekali akan tetapi berbareng juga terkejut dan heran oleh karena bagaimana pemuda itu dapat datang bersama kedua iblis ini. Ketika melihat Pek Hek Moko dan Kuean mengamuk dan membabat semua pendekta sakya Buddha, Chin Hai lalu melompat ke pinggir perahu dengan maksud hendak segera menyusul lin-lin. Terima kasih telah menonton!